Hai assalamualaikum bro di video ini saya akan membagi tips cara mengukur transistor khususnya transistor final audio kelas AB yang biasa digunakan menggunakan apometer digital khusus untuk pemula bro sama-sama belajar biar ilmunya bermanfaat sebelumnya klik dulu tombol subscribe bro di bawah karena subscribe itu gratis biar saya tambah semangat bro di sini saya menggunakan apodigital karena apodigital mudah dipahami untuk pemula seperti saya bro skala diputar ke bagian dioda bro dan ini probe merah hitam merah plus hitam in bro ini adalah transistor Toshiba SA1943 yang banyak digunakan untuk transistor final kelas AB bro dan pasangannya SC5200 kita mulai dari transistor Toshiba SA1943 cara pengukuran ala saya seperti ini bro probe hitam kita tempelkan di kaki tengah transistor probe merah kita tempelkan di kaki sebelah kiri basis transistor pastikan angka pada apometer tidak bergerak bro kemudian kita balik kaki tengah kolektor probe hitam kaki kanan emitter probe merah kalau angka bergerak jangan dilanjutkan bro diganti aja transistornya karena sudah short atau konslet untuk tahap bergerak untuk tahap pertama seperti itu bro tahap kedua kaki basis tempel probe hitam dan kaki kolektor tempel probe merah jika menunjukkan angka di atas 500 itu pertanda bagus bro kita lanjut dengan transistor SC5200 kemudian basis ditempel probe hitam dan emitter ditempel probe merah angka di apa harus menunjukkan di atas angka 500 kalau seperti ini short bro kalau kurang dari 500 kualitas transistor menurun Itu berlaku untuk transistor 1943 Kita lanjut dengan transistor SC5200 Kaki basis Probe hitam Kalau terjadi short Seperti ini Jangan dilanjutkan Kaki kolektor warna merah Angka di apo Jangan bergerak Kita balik Emitter hitam Kolektor warna merah Kalau seperti ini short Jangan dilanjutkan bro Ganti transistornya karena sudah konslet Tahap kedua Basis Dan kolektor Di atas 500 Basis dan emitter Di atas 500 Menunjukkan normal Kalau menunjukkan seperti ini short Transistor juga konslet Harus diganti Lanjut bro Kita mengukur Transistor TIP 3055 Tata caranya Tidak jauh beda Dengan pengukuran tadi Basis Hitam Tengah kolektor Merah Pastikan Jangan bergerak Kalau bergerak seperti ini bro Ganti transistornya Dibalik Basis Kaki tengah Dan emitter Kaki kanan Jangan bergerak juga bro Kalau bergerak Jangan dilanjutkan Diganti saja Lanjut tahap kedua Basis merah Kolektor hitam Dan basis merah Emitter hitam Menunjukkan angka 600 Ini bagus bro Kalau bisa harus di atas 500 Itu cara saya Untuk mengukur transistor Kita lanjut Ke pasangan TIP 3055 Basis Probe merah Kolektor Probe hitam Jangan bergerak Angkanya bro Kalau bergerak Short Kita balik Kolektor warna hitam Dan emitter Warna merah Apo juga Jangan bergerak bro Tahap kedua Basis Hitam Kolektor Merah Dan basis hitam Emitter merah Semua menunjukkan Angka di atas 600 Ini bagus bro Transistor 3055 Dan 2955 Biasanya transistor Final OCL 150 Dan umum Di pasaran bro Kita lanjut Ke transistor C4793 Biasanya ini Transistor Dripper SOCL Seperti biasa bro Probe merah Kolektor Probe hitam Basis Jarum Atau angka Di Apo Jangan bergerak Kalau bergerak Short Dipastikan Transistor Mengalami kerusakan Kita balik Kolektor Warna merah Dan emitter Probe hitam Jangan bergerak Juga bro Tahap kedua Basis Probe merah Kolektor Probe hitam Basis Probe merah Dan emitter Probe hitam Menunjukkan Angka di atas 600 Karena transistor Baru Masih di atas 600 Kita lanjutkan Untuk transistor A1837 Seperti biasa Probe merah Basis Probe hitam Colektor Angka di Apo Jangan bergerak Bro Kalau bergerak Seperti ini Jangan dilanjutkan Pengujiannya Karena transistor Harus diganti Kita balik Untuk Colektor Probe hitam Dan emitter Probe merah Jangan bergerak Juga Angkanya Bro Kalau short Seperti ini Bergerak Diganti Transistornya Karena sudah Rusak Tahap kedua Basis Warna hitam Probenya Colektor Probe merah Menunjukkan Angka 600 Dan basis Probe hitam Emitter Probe merah Menunjukkan Angka 600 Ini untuk Transistor Baru bro Karena Belum saya pakai Jadi di atas 600 Langsung saja Menuju Transistor Phenomenal TIP 42C Ini Biasanya Transistor Pinal OCL 150 Atau Transistor Pinal Yang biasa Dipakai oleh Speker aktif Colektor Probe hitam Kaki Emitter Probe merah Dan Sebaliknya Colektor Probe hitam Kaki Basis Probe merah Angka Atau Jarum Di Apo Digital Jangan Bergerak Kalau bergerak Berarti harus diganti Bro Sudah rusak Tahap Kedua Basis Probe hitam Colektor Probe merah Dan Basis Probe hitam Emitter Probe merah Menunjukkan Angka Di atas 600 Walaupun Ini Transistor Bekas Pakai Tapi masih Bagus Bro Ini Kalau seperti ini Angkanya Berarti short Harus diganti Bro Saya Lanjutkan Ke TIP 41C Pasangan TIP 42C Colektor Probe merah Dan Emitter Probe hitam Jangan Sampai Apo Menunjukkan Ada angkanya Bro Kalau ada angkanya Berarti sudah short Walaupun kecil Di balik Colektor Warna merah Dan basis Warna hitam Kalau menunjukkan Seperti ini Jangan dilanjutkan Bro Karena Wajib diganti Tahap kedua Basis Probe merah Colektor Probe hitam Dan basis Probe merah Emitter probe hitam Menunjukkan Angka di atas 600 Berarti Performanya Masih bagus Walaupun bekas Saya pakai Saya lanjutkan Transistor BD139 Ini Transistor Biasa Ada di OCL 150 Transistornya Kita balik Karena Kakinya Terbalik Bukan BCE Tapi ECB Kita balik Dari Colektor Mulai Warna merah Dan emitter Warna hitam Colektor Warna merah Dan basis Warna hitam Juga sama Bro Jangan sampai Ada angkanya Tahap kedua Kita Lakukan Pengukuran Lagi Basis Warna merah Colektor Warna hitam Menunjukkan Angka Di atas 600 Basis Warna merah Dan emitter Warna hitam Menunjukkan Angka Di atas 600 Ini juga Kualitasnya Masih Bagus Bro Performanya Masih Baik Kita Lanjut Ke Transistor MJE 340 Biasanya Terdapat Pada SOCL Atau Super OCL Kita Balik Lagi Karena Sama Terbalik Kakinya Bro ECB Bukan BCE Kita Mulai Dari Kaki Tengah Probe Merah Colektor Dan Kaki Kiri Probe Hitam Basis Apo Diupastikan Tidak Mengeluarkan Angka Atau Menunjukkan Angka Kita Balik Probe 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 Merah Dan Emitter Probe Hitam Apo Digital Tidak Menunjukkan Angka Karena Ini Menunjukkan Transistor Masih Bagus Soalnya Yang saya Pakai Transistor Baru Bro Tahap Kedua Basis Probe Merah Kolektor Probe Hitam Di atas 700 Bro Ini sangat Bagus Basis Probe Merah Dan Emitter Probe Hitam Di atas 700 Kualitas Transistor Ini Ternyata Sangat Bagus Terima Kasih Sudah Menyimak Videonya Bro Dan Jangan Lupa Di Subscribe Tombol Loncengnya Juga Di Aktifkan Bro Semoga Videonya Bermanfaat Mohon Maaf Kalau ada Salah-salah Kata Penyebutan Karena Saya Masih Pemula Kita Sama-sama Belajar Bro Assalamualaikum Bermanfaat